Jurya Yunita mengawali karir sejak tahun 2014 lalu. Namanya kini makin bersinar berkat tagu-lagu yang dibawakannya. Hingga kini, Jurya berhasil meluncurkan dua album yang sukses merebut hati para penikmat musik. Berhasil membawakan lagu dengan rangkaian kata nan puitis serta susunan nada yang indah, membawa nama Jurya Yunita mendapatkan penghargaan sebagai pencipta lagu pop terbaik pada ajang anugerah musik Indonesia tahun 2017 lalu. Hingga kini, perempuan kelahiran 9 Juni 1991 ini tetap konsisten menghasilkan karya di Belantika Musik Tanah Air. Di tahun 2020 ini, Jurya tidak sedikitpun mengurangi kesibukannya. Bahkan ia terus hadir dengan karya yang dapat dinikmati semua telinga. Perempuan lulusan Universitas Pajajaran Fakultas Komunikasi ini tengah mempersiapkan single terbarunya dan ini merupakan proyek kolaborasi. Melihat popularitasnya saat ini, siapa sangka bahwa sejak kecil ia memiliki mimpi yang berbeda dengan profesi yang digelutinya saat ini. Ia mengaku ingin menjadi chemical analyst, atletenis internasional, dan penyar. Mimpi Yura Yunita kecil ini cukup berbeda dengan kebanyakan teman sebayanya. Ternyata, yang menginspirasinya kala itu tidak lain adalah sang ibu. Yura mengaku ibunya merupakan seorang panutan terbaik karena merupakan salah satu perempuan kuat dan smart. Sehingga, tekat Yura menjadi atletenis internasional, chemical analyst, penyiar radio, dan penyanyi sangat kuat. Tak hanya menggeluti dunia olahraga, sang ibu juga berprofesi sebagai seorang chemical analyst. Oleh sebab itu, sejak kecil ia sudah mengenal dunia laboratorium, bahkan ia sudah lihai mencampurkan bahan kimia dan warna. Sampai waktu SMA, yang lain kalau Bimbel ngambil semua pelajaran. Tapi dirinya hanya khusus fokus kelas kimia. Cuma di saat lulus, ia masuk kimia ITB sama UNPAD, tapi karena kecintaan akan musik terlalu besar, jadi ia merasa kalau masuk chemical analyst bagaimana bisa bagi waktunya, akhirnya ia memilih satu. Ia ambil jurusan VKOM dan jalannya dimudahkan untuk menjadi penyanyi. Keputusan terbesarnya didukung penuh oleh seluruh anggota keluarga. Ternyata, bakat penyanyi Yura justru turun dari sang kakek dan nenek. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bernyanyi di depan umum dan membuat dunia tarik suara selalu menjadi hal yang menarik. Dulu kakeknya main biola, gitar, piano, jadi ITB bisa melihat dari situ. Kesuksesannya kini merupakan buah manis atas seluruh perjuangannya. Segala rintangan tajam dan berduri sudah dilewati oleh penyanyi yang pernah berduet dengan Glenn Brady ini. Sejak pendidik karir, ia mengaku bahwa selalu diberkati dengan kemudahan dari segala pihak. Terima kasih telah menonton!